Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat zona hasanah yang dirahmati Allah Yuk tonton dan dengerin video ini hingga selesai Insya Allah banyak hikmah yang berharga di dalamnya Jangan lupa tinggalkan komentarnya, like videonya, dan subscribe channelnya Biar tidak ketinggalan kisah hikmah lainnya Selamat menonton Diceritakan dalam suatu hadis Ketika Allah akan mencabut nyawa hambanya Malaikat maut mendatangi hamba tersebut pada mulut untuk mencabut nyawanya Maka keluarlah zikir dari mulut tersebut dan berkata Tidak ada jalan bagimu untuk mencabut nyawa dari arah sini Lama sekali lisannya bersikir kepada Allah Maka malaikat maut kembali menghadap kepada Allah dan mengatakan apa yang terjadi Lalu Allah SWT berfirman Cabutlah nyawanya dari arah yang lain Maka datanglah malaikat maut pada tangan Keluarlah sodakoh dari tangan seraya berkata Tidak ada jalan bagimu untuk mencabut nyawanya Sesungguhnya dia bersodakoh dengan aku banyak sekali Dan dia mengusap kepala anak yatim Menulis ilmu dengan polam Dan memukul orang-orang kafir dengan aku Lalu datanglah malaikat maut kepada kakinya Dan kaki pun berkata Wahai malaikat Tidak ada jalan bagimu dari arahku Sesungguhnya dia berjalan untuk sholat berjamaah Sholat hari raya Mendatangi majlis ilmu dan talim dengan aku Kemudian malaikat maut mendatangi telinga Dan telinga pun berkata Tidak ada jalan bagimu dari arahku Sesungguhnya dia mendengarkan Al-Quran Azan dan zikir dengan aku Maka datanglah malaikat maut pada kedua matanya Dan keduanya berkata Tidak ada jalan bagimu dari arah kami wahai malaikat Sesungguhnya dia melihat Al-Quran Wajah para ulama Wajah kedua orang tuanya Dan wajah orang-orang yang soleh dengan kami Kemudian malaikat maut menghadap kepada Allah Dan berkata Wahai Tuhanku Sesungguhnya hambamu berkata begini dan begini Maka Allah SWT pun berfirman Wahai malaikat maut Gantungkanlah namaku pada telapak tanganmu Dan perlihatkanlah pada ruh hambaku Jika dia melihatnya Miscaya keluarlah ia Maka ditulislah asma Allah pada telapaknya Dan diperlihatkan pada hamba Allah Maka ia pun mengiakan Dan keluarlah ruh hamba tersebut dengan berkah asma Allah Dan hilanglah pahitnya sekaratul maut darinya Kak apakah tidak hilang azab yang pedih darinya Bila di dadanya tertulis asma Allah? Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 22 Yang artinya Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya Untuk agama Islam Maka ia berada dalam cahaya dari Tuhannya Lantas apakah tidak hilang darinya siksa dan perkara yang menyusahkan di hari kiamat? Disebutkan dalam suatu hadis Ada lima perkara yang menjadi racun yang mematikan Dan lima perkara sebagai penawarnya Pertama, dunia adalah racun yang mematikan Dan zuhud adalah penawarnya Kedua, harta adalah racun yang mematikan Dan zakat adalah penawarnya Tiga, ucapan adalah racun yang mematikan Dan zikir adalah penawarnya Keempat, umur adalah racun yang mematikan Dan taat adalah penawarnya Yang kelima, sepanjang tahun adalah racun yang mematikan Dan bulan Ramadan adalah penawarnya Diceritakan dalam suatu hadis Ketika seorang hamba mengalami sakaratul maut Ada panggilan yang menyeru dari sisi Allah Tinggalkanlah dia supaya bisa istirahat sebentar Ketika ruh sampai di dada Dia berfirman Tinggalkanlah dia supaya bisa istirahat sebentar Begitu juga ketika ruh sampai pada kedua lutut dan pusat Ketika sampai pada tenggorokan Datanglah seruan tersebut Tinggalkanlah dia sehingga anggota tubuhnya saling berpamitan satu sama lainnya Maka berpamitanlah mata dengan mata Seraya berkata Assalamualaikum Ilai Yaumil Iyama Semoga keselamatan tetap tercerahkan kepadamu sampai hari kiamat Begitu juga kedua telinga Kedua tangan dan kedua kaki dan ruh berpamitan dengan jasad Dan iman berpamitan dengan misan Dan semoga kita dilindungi oleh Allah dari pamitannya ma'rifat dan iman dengan hati Dan tinggalkanlah dua tangan dan dua kaki yang tidak bergerak Dua mata yang tidak melihat Dua telinga yang tidak mendengar Badan yang tidak bernyawa Lisan tanpa iman Hati tanpa ma'rifat Maka bagaimanakah keadaan hamba yang ada pada liang lahat Tidak melihat suatu apapun Tidak ada ibu Tidak ada bapak Tidak ada anak-anak Saudara Sahabat Tanpa alasan Dan tanpa hijab Maka orang yang tidak dapat melihat Tuhan Yakni Allah SWT Sungguh orang itu dalam kerugian yang sangat besar Imam Abu Hanifah berkata Merkara yang banyak menyebabkan hilangnya iman seorang hamba Adalah waktu Sakaratul Maut Semoga cerita ini Kisah ini Menjaga kita Dan anda semua Dari hilangnya iman ketika Sakaratul Maut Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.